terus bosnya bilang, gak berhenti udah berhenti ya, ayo kita lapor gitu, jujur aku takutnya kan tadinya dia mau perminit aku atau gimana, aku pasrah ya mis, dia gak akan pernah perminit, kamu tetapkan disini nanti kalau orangnya marah naik ke atas, kamu gak usah aku suruh orangnya naik ke atas, katanya kayak gitu tapi, sepuluh mbak, karena uang 20, uang 10 menjadi 20, sampai menjadi 200 100 ribu, itu hampir setengah miliar bisa beli terumah iya mis, bener gak bohong itu, demi Allah memang saya ngelakuin, karena memang saya keperluan untuk operasi ibu saya, ada kanker sampai gak bisa ngomong lagi ini menurutku udah over saya gak bisa berpikir seperti apa dan bagaimana gak tahu saya gak tahu harus ngomong apa bener, terus kenapa sekarang majikanmu bertindak, kamu malah meminta tolong sama majikanmu jangan memenjarakan dia maksudnya apa itu? bukan gitu mis, maksudnya itu harus di penjara ya mis ya gak tahu saya gak tahu itu konsekuensinya hongtong saya gak tahu karena saya bukan hakim dan jaksa tapi apa yang dilakukan majikanmu tidak salah iya, saya gini mis, tadi bos kan nganggak ke agent cuman karena omongan saya itu gak semuanya bener ngomong bahasa hongkongnya dia bilang kamu ada gak ya yang bisa bahasa Indonesia gitu yang bisa ngertiin mbakku ngomong terus diartiin ke bahasa hongkong gitu makanya tak bilangin sama bosku bos aku mau telepon Miss Yuni dulu dari agent lain dua orang orang Indonesia tapi apa ada agent disini dia bisa nanti setelah aku ngomong aku ngomong sama bos jadi kamu curhat sama agentmu agentmu gak paham soalnya kan omonganku bahasa hongkongnya gak seberapa ya oh kamu minta bantuan Miss Yuni untuk translitin bahasamu dengan majikan bener gak iya gitu oke yaudah gak apa-apa yaudah gak yaudah gak emi ada Aku tidak akan untuk njadi hu Leyاء Yastoff dlm, umur-woh akan untuk 交k religi Aku bisa membantu responsibility Aku tidak akan menggantikan hu Ley稈 Aku tidak tahu yang harus dapat membantu Aku hanya telah explicar Nếu hubungi tadi n apro duplici KepulchInan sudah dapat membuat followed by Sakitnya sudah đemangkan på numerous Art подоб oxygen Ini menjadi 1万 Dan juga menjadi 2klang Dan apakah dia sudah sudah lebih banyak Untuk totalnya sekarang dia sudah sudah 200,000 200.000 dolar 200.000 dolar 20k dolar 20k dolar Dia sekarangλοkan.... Saya tidak tahu dia sudah sudah berapa? Saya ingin问 dia Jadi, dia bisa mengenalui dia. Aku ingin mengenalui dia. Karena dia tahu saya akan memberikan saya ke panggilan untuk ke panggilan. Karena dia mengunakan saya, dia akan tanya dia panggilan. Jadi, dia akan mengenalui dia juga bisa mengenalui dia. Kalau ada yang perlu, saya akan minta saya untuk mencoba saya untuk mencoba saya untuk mencoba anda, oke? Oke, tidak masalah, tidak masalah Terima kasih, tidak masalah Tidak masalah, tidak masalah Oke, kita akan mencoba kami untuk mencoba kami untuk menurut saya report kamu jangan pelim-pelan ngerti gak sebenarnya kamu totalnya itu sudah mengembalikan berapa sih sama dia totalnya kamu sudah mengembalikan berapa uang ke dia belum pernah mengembalikan tapi telah bulan bayar bunga terus bunganya per bulannya berapa sebentar maksud kamu ngapi loh bener ya ini kau 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 kumpir untuk kemerasan dok handprimu dok sakin diteringat iya terasa pake kerojok gede lah dikit oke oke per bulannya kamu bayar diapa coba tadi tak pikir kamu cuma utang 5 ribu, 2 ribu, 3 ribu dok wah utang sak menugai teman-teman ini bantu share dan tap-tap-tap ya karena ini penontonnya masih 96 ini korban dari rentenir ya 10 ribu menjadi 200 ribu konsep tiap bulannya aku bayar bayar bunganya 13 ribu 500 per bulan maksudnya gimana gak paham sorry sorry misuni misuni gak paham dengan kata-katamu gimana total tiap bulan yang saya bayar tiap bulan tiap bulannya gitu mis bayar bunganya itu 13 ribu per bulannya 13 ribu iya per bulan 13 ribu lah gajimu berapa dok bayar bunganya cuma 5 ribu kan dia gak notot dok kadang-kadang ambil dari endo kan gak notot ya itu ngambil makanya ngambil dari endo mis makanya kan risiknya itu kan rupiah kadang dibayar rupiah gitu mis 13 ribu hongkong dolar per bulan iya apaan pui masa alah kok berbunannya kan per seribunya 300 mis kalau 10 ribu aja udah jelas tau mis 9 ribu kalau 10 ribu kalau ya kalau 10 ribu 3 ribu kalau 20 ribu udah 6 ribu 20 ribu udah 9 ribu 40 ribu udah sering 12 ribu bayo bayo otak emis ini gak bisa jalanin jadi kamu per bulan yang bayar 13 ribu hongkong dolar iya gak digaji diambil terus nanti ngirim dari endo rupiah di dolarin baru dikasih gitu mis rentenir apa itu do rentenir ya rentenir mis gitu karena aku kan belum bisa bayar jadi ya jadi ya udah gitu mis ya harus ikut aturannya karena aku takut dan kamu sekarang ngaji kamu mau laporkan polisi kamu masih takut masih mbela dia enggak gitu konsep saya simpan nomormu ya oke oke terima kasih saya minta maaf karena saya tadi enggak paham dengan apa yang dia sampaikan ya tapi kepala saya langsung pusing langsung drop ini kenapa ini kok bisa kayak gitu kita harus bertindak ini enggak guyonan ini saya kira tadi itu seribu dua ribu yaudah selesai lah saya juga cuak-cuak aja konsepnya biaya kira saya aja enggak sanggup kalau itu dan kebetulan saya enggak buka banyak media hari ini saya cuma ada di youtube dan di tiktok tiktok pun yang paling kecil tiktok yang paling kecil jika tanpa bantuan kalian penontonnya cuma seratus saya minta seratus orang untuk nge-share ini cuma 27 orang saja yang nge-share jadi saya minta bantuan kalian nih ada 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 seratus dua belas orang saya butuh share dari seratus dua belas orang ini agar nyampe di rekening di rentenir tersebut di rentenir tersebut saya ingin menyampaikan salam enggak kayak gini ini 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 anak sampai ingin mengakhiri hidupnya loh ya ini anak sampai ingin mengakhiri hidupnya jadi ini anak pinjam ke rentenir ibunya kena kanker 10.000 menjadi 20.000 sampai hari ini menjadi 200.000 per bulannya membayarnya 26 juta jadi karena tanpa share kalian tanpa media kalian saya enggak mampu saya enggak bisa nih seratus orang enggak nge-share enggak enggak nyampe karena ini adalah media saya yang kecil ya jadi orang orang tidak tahu keterlaluan ya memang benar ini sekarang majikannya mau bawa dia ke kantor polisi tapi anak ini takut takut sekali karena itu saya butuh share dan bantuan dari kalian ini rentenirnya dimana dan seperti apa maksudnya apa ini ayo re lainnya darah jangan banyak-banyak re ini jadi dia bekerja setiap bulannya itu bukan buat dirinya sendiri buat rentenir bahkan dia minta uang kiriman dari Indonesia ini rentenirnya ini kira-kira insep enggak ya apa yang dilakukan majikannya ini tindakannya sudah benar ini ayo teman-teman saya butuh bantuan tap-tapnya kalian jangan lelah saya selalu bilang nih yang ada di youtube ada 497 orang saya butuh like dan share-nya mbak saya butuh like dan share-nya kalau ini bukan lagi lintah darah ini bukan lagi lintah darah ini sudah melebih segalanya dia yang bekerja mati-matian dia orang lain yang menikmati majikan wah ini majikan baik sekali ini anak ini anak baik ya saya rasa ini anak ini baik mau berjuang buat keluarganya buat ibunya yang sedang penyakit kanker perjuangannya disiasiakan oleh orang lain ya ini dimanfaatkan ya ini sudah dimanfaatkan oleh orang-orang saya tidak membenci dengan perbankan saya tidak membenci dengan rentenir karena itu bukan masalah saya tapi inilah yang saya katakan jangan melebihi kekuatan ya teman-teman saya 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 gak bisa ngomong apa-apa jadi ini menurut saya keterlaluan tadi saya gak ikut campur mbak kalau kalian lihat live saya di awal saya kayak biasa-biasa aja tanggapan saya tapi tapi ternyata ini ini udah over udah over ya ini yang nge-share sudah 106 orang yang hadir 106 orang nomor mbak rentenir yang meminjamkan pinjam seribu bayar seribu tiga ratus iya mbak tapi minjem 10 ribu menjadi 20 ribu sekarang menjadi 200 ribu perbulannya membayar 13 ribu sementara kalau di rupiahkan menjadi 26 juta 26 juta sayang saya butuh butuh bantuan share ya yang ada di facebook atau youtube ya ini ini bukan candaan ya ini adalah realita hidup inilah realita hidup kerja di luar negeri bukan yang mendapatkan rezeki yang banyak malah punya utang Hongkong dolar 200 ribu uang Indonesia 400 juta ayo dimana dimana letak keadilan banyak orang memperjuangkan pahlawan devisa tapi yang yang kecil-kecil ini kadang-kadang gak ada yang peduli yang yang seperti ini ada gak yang pernah membahasnya pernah gak ada orang yang memberikan edukasi ayo kita berikan sama-sama edukasi termasuk kalian ini yang mau nge-share media ini yang mau tap-tap media ini sebenarnya secara tidak langsung kalian membantu teman kalian menyadarkan kalau dia jadi rentenir semoga dia berhenti menjadi rentenir kalaupun dia punya utang rentenir sebaiknya diakhiri ini ngeri loh mbak ngeri ngeri banget ngeri banget sudah dapat rumah itu mbak dan anehnya ada beberapa orang yang mengatakan mendukung adanya perenteniran ini ada yang mendukung saya tidak mendukung juga tidak menjelekan saya tidak mendukung ataupun menjelekan rentenir ya urusan mereka tapi rentenir itu promosi di media sosial dan di-share kemana-mana dengan bangganya jadi ayolah teman-teman terdah sedikit kita bekerja di luar negeri itu demi apa coba demi apa coba saya memang benar totalitas meminta bantuan sama kalian yuk sama-sama bantu mengedukasi teman-teman kalian seberat apapun di Indonesia jangan pernah utang rentenir saat kalian mengutang dari rentenir ini yang terjadi pada sahabatmu ini yang terjadi pada kawanmu mereka kehilangan segalanya bisa dipahami teman-teman Tika terima kasih nge-share-nge-share karena memang tidak bisa saya sendiri itu tidak bisa dan jadi di dunia nyata ini memang ada orang yang tega seperti itu ada orang yang membiarkan saudara sendiri seperti itu saudara sendiri saya kehilangan kata-kata dan kehabisan kata harus bagaimana saya menceritakannya kenapa sih saya selalu bilang ya kebutuhan ya mbak ya kalau anak sekolah kalau orang tua sakit itu mau tidak mau nunggu gajian lama ya saya sadar ya karena anak sekolah itu tidak bisa dijanjiin kapan gajiannya tapi kalau merubah hidup kita untuk pinjem di rentenir itu sudah sudah salah menurut pendapat saya sedih banget dengannya dan dia ingin mengakhiri hidupnya karena dia sudah tidak tahu lagi harus seperti apa dia sudah lelah saya tidak bisa mikir otak saya jebol benar tadi saya tidak nyangka bahwa bahwa saya akan 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 seperti ini ngerti enggak saya saya enggak bisa berpikir bahwa ada orang yang seperti ini apa apa yang terjadi gitu loh sampai segitunya kalian halo halo selamat pagi selamat pagi kenapa itu yang misi ini waktu teleponan pagi-pagi itu saya ada masalah waktu itu suami saya kerja selamat pagi